Alat transportasi merupakan sarana penting dalam kehidupan. Tanpa alat transportasi, pergi kemanapun akan terasa lebih sulit. Apa teman-teman bikin setahu apa saja transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat? Kalau belum, Bikit sudah menyiapkan macam-macam transportasi yang mudah ditemui. Yuk kita simak bersama. 1. Mobil Mobil adalah kendaraan beroda empat yang digunakan untuk transportasi. Sebagian besar definisi mobil mengatakan bahwa mereka berjalan terutama di jalan raya, menampung satu hingga delapan orang, memiliki empat roda, dan lebih sering mengangkut orang daripada barang. Mobil dapat cepat beradaptasi salah satunya di AS, di mana mereka menggantikan kereta dan gerobak yang ditarik hewan. Wah, teman-teman ada yang udah pernah naik mobil belum? 2. Sepeda Motor Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya, serta biaya operasionalnya cukup hemat. Tapi hati-hati ya saat mengendarai kendaraan ini. 3. Bus Hei tayo, hei tayo, dia bis kecil rambah. Wah, pasti tahu dong tayo kendaraan apa. Yaps, bus. Kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bus dapat memiliki kapasitas hingga 300 penumpang. Jenis bus yang paling umum adalah bus tunggal satu lantai. Bila muatan yang diangkut lebih besar, umumnya dilayani bus bertingkat dan gandeng. Dan muatan yang lebih kecil dibawa oleh midi bus dan minibus. Bus besar digunakan untuk layanan jarak jauh. Banyak jenis bus, seperti bus transit perkotaan dan bus antar kota. Hayo, ada gagni yang ke sekolah naik bus. 4. Kereta api Naik kereta api tut 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 Hei hei, ada yang tahu lagu ini gak teman-teman? Kereta adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya gerak disediakan oleh lokomotif yang terpisah atau motor individu dalam beberapa unit. Meskipun populasi historis mesin uap mendominasi, bentuk-bentuk modern yang paling umum adalah mesin diesel dan listrik lokomotif yang disediakan oleh kabel overhead atau rau tambahan. 5. Kapal Kapal adalah kendaraan pengangkut menumpang dan barang di laut atau seperti halnya perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Gimana ya kalau perahu bawa kapal? Tenggelam kali ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah pernah naik kendaraan apa aja nih? Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Big Kids. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam sehat semua. Dadah Sampai jumpa lagi teman-teman. 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 Terima kasih.